Ini adalah sebuah kisah dari hilangnya performa terbaik seorang pemain naturalisasi timnas Indonesia, dia adalah Jordi Amat. Bek berusia 31 tahun itu dinaturalisasi pada November tahun 2022 lalu, dengan adanya Jordi Amat diharapkan lini belakang timnas Indonesia semakin solid, namun kenyataan kini berbeda, performanya semakin menurut bahkan sangat buruk. Memang di awal-awal debutnya bersama timnas Indonesia, penampilannya begitu sangat menjanjikan, di mana dia menjadi pemain yang selalu mendatangkan pujian di setiap pertandingan, aksinya selalu ditunggu-tunggu pecinta sepak bola Indonesia, ketangguhannya dalam menjaga lini pertahanan timnas Indonesia, serta longbol yang akurat membuat timnas Indonesia sering menebar ancaman di lini serang lawannya. Terima kasih telah menonton! Tetapi akhir-akhir ini, performanya bisa dikatakan sangat buruk, mengapa demikian, ya di mana di dua pertandingan bersama timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina, Jordi Amat seperti kehilangan kekuatannya, dirinya kerap kali melakukan kesalahan di dua pertandingan itu, bahkan ia selalu gagal membendung gempuran dari lawan, hal itu membuat pertahanan Indonesia begitu sangat rapuh, Jordi Amat juga melakukan blunder-blunder fatal yang membuat Indonesia sangat dirugikan. Kan turunnya performa Jordi Amat bukan hanya di timnas Indonesia, di klubnya Johor Darul Taksim dirinya juga menunjukkan hal yang sama, Jordi seperti tak berada pada performa sebenarnya, hal itu terlihat saat Johor Darul Taksim mengalami kekalahan atas Kawasaki Frontail di pertandingan Liga Champions Asia. Jordi Amat yang bermain penuh tak mampu membendung kekuatan klub asal Jepang tersebut, Johor Darul Taksim harus mengakui keunggulan Kawasaki Frontail dengan skor akhir 5-0. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. The Christmas trees on fire, Santa's holding the lighter, My parents are both liars, I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket, oh God another jacket, My stockings filled with acid, am I dreaming what just happened? Kekalahan tersebut membuat langkah Jordi Amat CS untuk lolos dari fase grup Liga Champions Asia semakin berat. Kawasaki Frontail tampil superior dan berhasil memenangi laga dengan skor 5-0, Jordi Amat bermain penuh dan ditunjuk menjadi kapten, tulis akun ad-i dan garis bawah abroad. Karena mengalami kekalahan yang cukup besar, back naturalisasi timnas Indonesia, Jordi Amat menjadi sorotan lantaran performanya yang dinilai menurun. Melansir postingan Instagram tersebut, Jordi Amat dalam pertandingan ini berhasil mencatatkan 1 clearances, 1 interception, dan 2 takles. Dari statistik tersebut, warganet menilai bahwa Jordi Amat masih menjadi back tengah terbaik milik Johor Darul Takzim. Melihat statistik yang ada, jelas Jordi Amat merupakan back tengah terbaik yang dimiliki oleh JDT, tulis akun ad-room asteris 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 dikutip dari laman komentar postingan tersebut. Di satu sisi netizen juga menyoroti turunnya performa dari Jordi Amat, bahkan ada yang menilai bahwa penurunan performa Jordi Amat terjadi karena Liga Malaysia yang kurang kompetitif. Jordi Amat yang bergabung ke Johor Darul Takzim dinilai tak membuat performanya menjadi stabil karena klubnya yang terlalu superior. Jadi itulah hari di mana performa Jordi Amat seperti menggilang.